Hai Traders, hello Maxian, kembali lagi di acara webinar pada hari Jumat siang hari ini ya. Bersama saya Adam Ibrahim Aji selaku analis dari PT Mexico Futures yang ditemani oleh rekan saya, Pak Aldo. Di sini Pak Aldo akan share mengenai tips trading bagi rekan-rekan yang suka teknikal berkaitan dengan indikator. Nah indikator yang akan dibahas pada siang hari ini itu berkaitan dengan stochastic oscilator ya, yang which is itu akan sangat berguna untuk membantu rekan-rekan dalam mengambil timing entry tentunya. Mungkin sebelum ke materi saya akan share terlebih dahulu ya terhadap apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di hari Jumat ini. Menjelang over the weekend atau menjelang hari libur kita akan dihadirkan data yang berkaitan dengan Kanada ya tentunya. Untuk di hari Jumat ini data yang berkaitan dengan US itu relatif muted ya atau relatif sedikit. Nah kita tahu bahwa di hari kemarin kita mendapatkan data US yang relatif cukup memberikan adanya improvement ya dari sisi inisial jobless claim. Bahwa claim pengangguran itu bergerak turun dari 229 ribu turun menjadi 216 which is ini merupakan sebuah data yang positif ya untuk dolar. Kemudian di hari kemarinnya itu kita mendapatkan data yang berkaitan dengan ISM services PMI yang sangat mengejutkan bahwa ekonomi US itu outperform dibandingkan dengan negara lain ya. Di sini kita mendapatkan nilai ISM yang sangat-sangat signifikan improve. Dari 52,7 menjadi 54,5 which is ini merupakan sebuah angka yang memberikan sebuah bullish pressure bagi dolar. Nah pertanyaannya apakah di hari Jumat ini ada potensi dolar itu kembali menguat kalau menurut saya waspadai adanya aksi profit taking ya. Karena menjelang over the weekend ada potensi institusi ataupun bank-bank besar mereka membukukan profitnya dalam bentuk apapun seperti itu. Dan bagi mereka yang sudah melakukan pembelian terhadap dolar akan dilikwidasi dan itu bisa menekan dolar untuk bergerak turun ya. Mungkin kita akan lihat secara dolar indeks ya posisinya seperti apa. Nah untuk dolar indeks kalau misalkan kita lihat di time frame yang jauh lebih besar kita berada di area gap ya yang mana area gap ini terbentuk ketika Maret tanggal 9 ya di tahun 2023 ini. Dan pada saat ini secara price harga itu sudah menguji area gap ini dan ditambah hari ini data US itu sangat-sangat sepi bahkan tidak ada ya. Dan itu mungkin bisa menjadi sebuah katalis untuk profit taking dari si US. Bukan saya katakan profit taking itu pasti terjadi tidak seperti itu tapi peluangnya ada mengingat di akhir minggu rekan-rekan. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah melakukan holding misalkan sell dari euro USD ataupun GBP USD amankan profitnya karena ada potensi harga itu bergerak naik karena US dollar yang mengalami perlemahan ya. Bahkan di per hari ini sudah melemah kurang lebih hampir 0,15% tapi kalau misalkan saya katakan area ini masih bisa menjadi sebuah pijakan tapi yang bisa kita simpulkan bahwa dolar indeks mungkin akan bergerak turun terlebih dahulu ke 104,500. Apalagi kita akan mendapatkan data inflasi US di minggu depan which is mungkin pasar akan lebih coba mencerna data terlebih dahulu dengan mengambil aksi profit taking ya seperti itu. Mungkin itu saja untuk apa-apa saja yang kita perlu perhatikan di malam hari ini ya. Kita dihadirkan malam hari ini relatif datanya sepi dari US dan kita akan mendapatkan NFT-nya dari Kanada tentunya which is bagi rekan-rekan yang trade di USDCAD waspadai volatilitas meningkat di jam setengah 8 waktu Indonesia Barat tentunya. Oke itu saja mungkin untuk update market dan untuk materi mungkin saya akan serahkan ke Pak Aldo disini untuk menyampaikan mengenai tips trading menggunakan stokastik oscilator. Silahkan waktu dan tempat Pak Aldo. Baik terima kasih Pak Adam untuk waktunya. Baik teman-teman semua kita akan mulai edukasi pada siang hari ini tentunya. Kita akan belajar cara menggunakan stokastik indikator ya. Oke saya langsung saja untuk share screen untuk PPT-nya untuk teman-teman lihat semuanya. Jadi pada siang hari ini kita akan mengetahui bagaimana sih cara menggunakan stokastik indikator ini sendiri ya. Karena kita tahu stokastik indikator ini merupakan indikator ataupun alat bantu kita dalam membaca momentum harga. Nah kita akan ke bagian pertama pada chapter yang pertama kita mengetahui ya. Jadi kita harus tahu dulu dasar atau daripada awal mulanya stokastik oscilator itu apa sih. Nah stokastik oscilator itu merupakan indikator yang masuk dalam komplok oscilator itu sendiri. Jadi indikator stokastik itu merupakan indikator teknikal yang biasanya digunakan untuk menunjukkan harga penutupan atau disebut dengan harga close atau untuk memberi tahu bahwa ini sudah ada area overbought ataupun oversold. Nah fungsi dari dia memberikan sinyal adanya jenu beli ataupun jenu jual digunakan untuk membantu memprediksi tren dari jangka panjangnya itu sendiri untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Kemudian yang kita harus ketahui tentang area stokastik oscilator itu kita harus tahu bagaimana sih cara menggunakan indikator ini ya. Karena yang kita tahu walaupun selain kita mengetahui area overbought dan oversold kita harus tahu periode yang kita gunakan. Untuk saya sendiri saya biasanya menggunakan settingan yang ideal yang dimana saya selalu menggunakan 533 dimana ini merupakan indikator yang slow stokastik dimana periodenya memang kita 533 untuk melihat apakah setiap lakukannya berada pada area oversold ataupun area overbought ya. Nah tapi yang teman-teman harus ketahui ataupun bapak ibu yang harus diketahui area oversold itu rangenya dari 0 sampai 20. Nah kalau area overbought itu adalah 100 sampai 80 ya seperti itu. Kemudian selanjutnya apa? Nah kita harus tahu kalau misalnya kita melihat harga sudah pada area yang tadi jadi kita jangan membeli di dalam area konsolidasi. Tapi kita melihat titik-titik dimana kapan kita waktu buy ataupun kapan kita waktu sell. Ini merupakan contoh tapi nanti kita akan lihat ataupun kita akan mempelajari bagaimana secara melihat secara langsung ya. Di sini saya ada masukin gambar menggunakan USD Jepang-en. Nah dimana USD Jepang-en kita melihat titik-titik dari stokastik itu sendiri. Tapi ada beberapa titik-titik yang kita tidak gunakan untuk melihat area sell ataupun buy ya. Dimana area sell dan buy di sini digunakan untuk kita mengetahui oh ini sudah pada jenuh jual. Berarti kita harus melakukan buy ya. Jadi terlihat pada titik ini, ini kan merupakan area buy karena di sini sudah masuk di jenuh jual. Ketika orang sudah males menjual berarti itu menandakan titik ini menjadi titik suatu turning point atau pembalikan arah yang tadi sebelumnya terjadi penurunan kemudian akan terjadi kenaikan. Nah yang perlu kita kuasai daripada stokastik, kita tidak bisa melakukan hold yang terlalu lama. Jadi kalau memang sudah sampai pada targetnya, kita harus exit. Kenapa? Karena kalau kita nge-hold lagi, misalnya kita hold buy, akan terjadi pembalikan area yang sama di titik buy yang sama. Itu yang dikhawatirkan bahwa indikator ini tidak bisa digunakan untuk hold secara panjang. Tapi ada beberapa momentum, itu sangat kuat sekali. Contoh di area ini, ketika buy-nya terjadi dan di sini membentuk satu ekor yang panjang, ini menandakan area buy cukup kuat pada area ini. Kemudian akan terjadi konsolidasi lagi. Kemudian, kita harus tahu untuk melihat divergen ini seperti apa. Karena dalam stokastik skilator, dia mempunyai ciri khas yaitu divergen. Divergen ini adalah posisi atau harga dari aset yang bergerak secara berlawanan. Kondisi ini sering terjadi atau sering dianggap sebagai peringatan untuk para trader tentang aset yang kita miliki. Munculnya divergen, ini bisa menunjukkan harga melemah atau menguat dalam waktu yang sangat cepat. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil kesimpulan dari divergen, adanya perbedaan antara harga price dan harga stokastik itu sendiri. Nah, di sini gambar saya sudah berikan bahwa dalam divergen stokastik, itu terjadi dua. Ada yang disebut dengan regular divergen dan ada yang disebut dengan hidden divergen. Nah, tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui atau teman-teman semua ketahui, yang mana sering terjadi? Yang sering terjadi di market itu adalah regular divergen. Jadi nanti kita dalam edukasi siang hari ini, kita akan mendalami tentang regular divergen. Supaya kita mengetahui ya. Nah, sebelum kita ke chart, ada satu lagi yang harus diketahui. Yang pertama, ini merupakan contoh dari regular beris divergen. Kenapa kita bisa bilang begitu? Kita lihat, di sini sudah ada swing high yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Satu, dua, dan tiga, ini selalu membentuk higher high atau membuat suatu puncak yang baru. Tapi, kita lihat ketika indikator di sini ada satu, dua, dan tiga ketika kita garis, ini terjadi penurunan. Jadi ketika harganya turun dan harga ini dipaksa naik, ini terjadi suatu yang disebut tadi apa namanya? Kita sebut dengan divergen. Nah, jika di sini sudah terjadi jenuh beli, maka orang akan melakukan penjualan terhadap aset tersebut. Yang akhirnya apa? Impactnya terjadi penurunan yang signifikan terhadap USD Jepangian. Itulah kenapa regular divergen ini sering muncul pada market apapun. Pada contoh kali ini, saya melakukannya pada USD Jepangian. Nah, contoh yang kedua adalah bullish divergen. Jadi, kalau teman-teman ataupun bapak ibu lihat di sini, regular bullish divergen itu muncul ketika areanya sudah membentuk swing low yang pertama, kemudian diikuti dengan adanya candle inside bar ataupun swing low yang kedua. Dan di sini market pun sama, memberikan sinyal bahwa ini sudah terjadi dua kali bottoming di area overbought. Ini menandakan, oh ini adanya transisi yang tadinya dari trend bearish menjadi trend bullish. Efek dari after itu adalah apa? Kenaikan yang signifikan hingga naik. Nah, kemudian kesimpulan yang pentingnya apa? Kesimpulannya, divergen ini tidak bisa digunakan secara single. Divergen ini harus kita kuasai ataupun kita combine dengan beberapa indikator. Yang pertama, kita harus mengetahui valid swing high dan swing low. Kedua, support resistant. Yang ketiga, kita harus top down dari time frame itu sendiri untuk melihat divergen secara jelas. Misalnya, kalau kita melihat dari H1, kita harus ke M30 dan M15. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu Sunu atau teman-teman di sini secara langsung cara penggunaan daripada stokasik divergen. Jadi, saya akan buka chart di sini tentunya ya. Kita lihat, ini kita sudah di trading view. Dan kita akan coba praktekan pada USD Jepang Yen. Oke, dan saya akan memberitahukan bagaimana cara melihatnya ya. Nah, pertama, Bapak Ibu harus tahu dulu penggunaan time frame yang Bapak Ibu ingin gunakan. Nah, untuk kita mau mencari sinyal buy atau sinyal sell, ada baiknya kita bisa memulai dari H1 ya. Jadi, H1 ini saya paling ideal untuk melihat di mana titik-titik buy, di mana titik-titik sell ya. Nah, kita fokus pada area yang pertama ini. Kalau kita melihat harga USD Jepang Yen sekarang, ini kan terjadi potensi kenaikan. Tapi, Bapak Ibu harus lihat di H1 ini terjadi kemunduran ataupun terjadi penurunan. Oke, jadi kita harus tandain titik ini dengan titik ini terjadi penurunan. Walaupun di sini belum valid sebagai swing high karena ada candle yang ini sedang naik. Nah, tapi yang jadi faktor area kenapa stokastiknya lebih dulu memberitahu ini, kita harus lihat bahwa ini ada area supply. Nah, area supply ini terjadi karena harga sempat naik dan tidak bisa lebih tinggi daripada resisten ini terjadinya penurunan yang signifikan. Sehingga kita harus melakukan penurunan time frame. Coba kita lihat di M30. Nah, di M30 kita melihat bahwa daripada harga USD Jepang Yen ini terjadi kenaikan yang tertahan. Dan kalau misalnya kita lihat dari stokastik, indikator ini juga pun tertahan pada area high yang di atas ini. Nah, kalau kita melihat probabilitas yang terjadi, berarti dalam searahnya ataupun ini terjadi, ini akan terjadi suatu divergen. Karena kita melihat di sini ada top yang pertama, ini top yang kedua, berarti kita tinggal menunggu swing high yang ketiga di area ini. Ketika ini terjadi, maka pada area ini akan terjadi kenaikan yang sangat dipaksa ya, ataupun dipush untuk terjadinya kenaikan. Jadi, ketika swing high sudah muncul pada area ini, kita akan cenderung melakukan sell sampai dia terjadi penurunan yang signifikan. Karena kita lihat di sini ada lower high ya. Ini lower high, ini juga lower high. Jadi, area resisten di sini cukup kuat. Maka area ini saya bilang sebagai supply area. Jadi, di sini saya akan tandai sebagai supply area. Nah, ketika saya sudah tandai sebagai supply area, saya tinggal menunggu swing high. Nah, kalau swing high-nya kita mau entry sekarang atau mau nyicil itu boleh. Nah, kalau misalnya kita melihat dari stokastik ataupun melihat dari segala sisi dari trendline ya, kita hapus lagi. Ini kan tadi kita bilang sebagai area supply ya. Area supply ini merupakan terjadinya pertemuan antara resisten dan port pada area ini. Maka kita bisa menunggu sampai validnya swing high baru kita melakukan sell. Kemudian, apakah ada pendukung sell lain? Nah, pendukung sell yang lain di sini terjadi primary dan secondary yang berulang. Ini primary-nya, ini secondary. Kemudian, primary-nya mana lagi? Primary-nya adalah ini, ininya secondary. Berarti, kalau harga sudah tidak bisa lebih tinggi daripada lower high ini, kita akan mengambil opportunity untuk sell. Kita akan ambil sell pada area ini. Berarti, kita masuk sell. Kemudian, kita akan melakukan pemasangan area stop loss itu di area high di atas ini. Jadi, kita akan pasang di area high ini. Stop loss-nya itu berarti sekitar, kita akan coba ukur sekitar 34 tips. Dan kita akan mengambil area take profit-nya di area lower low di bawah ini. Nah, itu berarti sekitar 68,9. Nah, jadi kita sudah mengikuti daripada panduan daripada stokastik itu sendiri. Yang penting, kita sudah mengkombine ilmu ini beberapa menjadi satu. Dan kita lihat, stokastik memang masih punya probabilitas untuk naik. Tapi, dari sisi price, ini karena naikannya tertahan oleh resisten-resisten yang ada di dekatnya. Itu ada resisten yang pertama, kedua, dan ini mungkin akan jadi yang ketiga kalau swing high-nya sudah muncul. Maka, akan terjadi penurunan yang signifikan. Seperti itu. Nah, tapi kalau resisten ini gagal ataupun ditembus, berarti harga ini masih mempunyai probabilitas untuk dia naik lebih tinggi ke area overbought-nya. Nah, kemudian yang kita perlu ketahui dari area overbought sama oversold itu, wajib sekali kalau kita melihat dia sudah masuk dalam area 80 dan 100. Contohnya yang mana area overbought? Nah, contohnya kalau saya kasih seperti ini ya. Jadi, kalau misalnya saya kasih di sini, area overbought seperti ini. Ini merupakan area overbought karena dia berada di area 80 dan 100. Kalau masih masuk di dalam sini, ini belum masuk dalam overbought. Jadi, kita wajib keluar dari area ini baru kita bisa bilang ini area overbought, overbought. Ini juga overbought. Nah, area oversold itu wajib sampai di area warna putihnya ini. Barulah ini adalah masuk dari oversold dan oversold. Tapi kalau masih ada di dalam, ini masih masuk dalam continuation trend. Jadi, dia mengikuti trend yang sedang bergerak atau sedang berlanjut. Seperti itu. Nah, itu aja sih dari penjelasan mengenai kenaikan ataupun divergen itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau ngomongin time frame mana yang paling oke untuk kita pakai, semua time frame bisa. Tapi, semakin besar time frame, contoh kita mendapatkan momentum itu di 4 jam ataupun di 1 jam, berarti kita akan mendapatkan peluang yang cukup besar range-nya. Tapi, kalau semakin kecil time frame yang kita gunakan, maka range-nya juga akan semakin kecil, tapi kita juga bisa memanfaatkan kapan kita beli ataupun kita jual. Seperti itu. Coba kalau kita cek di gold itu sendiri seperti apa ya. Misalnya kita menggunakan pada area gold. Kita lihat pada area H1 ya. Nah, pada area H1, ini pun sudah beberapa kali masuk dalam area overbook ya. Karena kita lihat ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan di sini juga ada area resistent nih. Area resistent ini membentuk swing high beberapa kali, berarti ada potensi area ini akan diturunkan ke bawah. Kita harus gunakan Fibonacci, berarti kita titik tarik dari titik low ke high, berarti ada probabilitas atau kecenderungan gold ke area 1921, kemudian baru akan terjadi kenaikan kembali terhadap gold itu sendiri. Tapi, ini baru asumsi karena kita lihat beberapa kali harga kena di area overbook, dia terjadi penurunan. Kena lagi, terjadi penurunan. Tinggal ini membentuk secondary, kemudian akan naik kembali hingga ke area high di atas ini. Seperti itu. Jadi, inilah yang kita harus wajib puasai daripada stokastik riskier tersebut sendiri. Kalau misalnya lihat di sini, apakah ada area divergent? Coba kita lihat ya. Kita gambar, ini dengan higher high. Apakah ini terjadi penurunan? Tidak. Ya, tidak ya. Tidak bisa. Tapi yang ini mungkin bisa. Ini di mana terjadi penurunan yang signifikan. Nah, kalau misalnya kita tarik titik ini, berarti ini bisa saja terjadi namanya bearish divergent ya. Bearish divergent ini berarti sama-sama terjadi penurunan. Ini higher high, berarti ada potensi harga akan diturunkan skis 19.21, kemudian akan naik kembali. Karena pada potensi ini sudah beberapa kali ada swing high. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Dan ini yang pertama, kedua, ketiga. Seperti itu cara kita melihat divergent itu. Memang sulit di awal, perlu kelit titian, dan kita harus wajib mengkombine ini dengan swing high, swing low, support resistant, dan melihat secara time frame-nya. Karena stochastic ini nggak bisa asal, oh kita lihat area-nya masih naik, kita buy aja. Karena itu nanti membuat kita bisa terjadi kecelakaan dalam melakukan trading itu sendiri. Apalagi kalau kita tidak mempunyai strategi exit, ataupun strategi kita untuk hold ini sampai di berapa. Karena hold terlalu lama juga tidak bagus, tanpa menggunakan stop loss juga tidak terlalu bagus. Jadi kita harus pandai dalam melihat market itu seperti apa, bagaimana. Oke, itu sih dari saya untuk penjelasan mengenai stochastic. Mungkin dari teman-teman semua, baik teman-teman yang ada di YouTube, ataupun teman-teman yang sudah hadir di dalam Zoom, terima kasih. Kalau mau bertanya, silakan. Saya kembalikan kepada Pak Adam. Menarik ya, rekan-rekan, penjelasan mengenai stochastic ini, walaupun memang banyak trader yang umumnya menggunakan indikator sejuta umat, yakni moving average, tapi stochastic oskilator pun itu bisa digunakan sebagai konfirmator tambahan. Apakah harga ini sudah terlalu mahal, ataupun sudah terlalu murah, atau bahasa teknikalnya, sudah oversold ataupun overbought. Seperti itu. Kalau misalkan kita bahas mengenai teknikal, untuk sebenarnya kita menggunakan stochastic ataupun indikator lainnya, seperti RSI, moving average, jangan jadikan ada sinyal-sinyal tertentu itu sebagai lampu lalu lintas. Misalkan ketika harga stochastic sudah bersilangan di area overbought, kita langsung buy. Tidak seperti itu. Kita harus lihat price-nya terlebih dahulu ya. Kita lihat candlestick-nya seperti apa, trend-nya seperti apa, barulah kita lihat indikatornya. Indikator itu jadikan sebagai konfirmator, bukan lampu lalu lintas untuk melakukan pembelian ataupun penjualan seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan kita pertegas lagi, nanti malam waspadai ya, sebenarnya ada potensi profit taking dari dolar, jadi dari rekan-rekan yang sudah trading EURUSD ataupun GBPUSD, ataupun PER-PER yang dipasangkan dengan USD, melakukan penjualan, hati-hati ya, karena dolar ada potensi indikasi melemah per malam hari ini ya. Selain karena minimnya data, adanya aksi profit taking menjelang rilis data inflasi di minggu depan, itu sangat-sangat wajar ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya akan share terlebih dahulu ya, terhadap event di minggu depan itu apa saja, yang sangat-sangat signifikan, tentunya itu berkaitan dengan inflasi US di hari Rabu ya, waktu Indonesia Barat jam 7.30, which is secara teknikal, angkanya, inflasi ada kecenderungan mix nilainya. Dari sisi core inflasi, itu bergerak turun, dari 4,7 menjadi 4,5, which is ini sebenarnya bisa menekan dolar untuk turun ke arah bawah. Tapi rekan-rekan perlu memperhatikan inflation rate-nya, atau headline inflation. Kenapa? Karena dengan harga oil yang terus meningkat, itu meningkatkan adanya potensi inflasi untuk bergerak pick up atau naik ya. Di sini di forecastkan akan meningkat dari 3,2 ke 3,4, which is ini merupakan suatu hal yang bisa membuat dolar untuk kembali bergerak naik. Apalagi dari sisi bulanannya di sini, inflasinya meningkat ya, dari 0,2 persen ke 0,5. Kemudian core-nya di sini tetap ya, atau stagnan di 0,2. Overall, dari data ini, dua kita mendapatkan nilai yang ada potensi meningkat, kemudian juga di sini core-nya bergerak turun, dan juga core bulanannya ini bergerak turun, eh sorry, bergerak stagnan. Jadi 2 banding 1 ya di sini. Jadi ada kemungkinan ketika dolar sudah bergerak naik di sepanjang minggu ini, ada kemungkinan dolar itu untuk bisa mengambil ancang-ancang untuk bergerak naik kembali ya, ketika inflasi. Jadi sangat wajar, kalau misalkan harga coreksi turun seperti ini, kemudian barulah harga kembali meningkat ya, karena pasar pun perlu mencerna data yang ada. Seperti itu ya. Jadi waspadai, menjelang hari Rabu ya, ada potensi dolar itu kembali untuk bergerak retest terlebih dahulu untuk nantinya pasar mengambil kesimpulan apakah perlu melakukan repricing in atau pembelian terhadap dolar kembali untuk naik, atau kalau misalkan inflasinya itu turun, maka dolar bisa saja drop, menganulir kenaikan yang terjadi signifikan. Mungkin bisa revisit ke level 103,5 atau bahkan lebih dalam lagi. Jadi kembali lagi bahwa headline pada saat ini berkaitan dengan makroekonomi, perhatikan data yang US ataupun data yang berkaitan dengan inflation. Karena all eyes still on Federal Reserve dan juga all eyes still on US dollar tentunya. Mungkin itu saja untuk webinar pada siang hari ini, karena mungkin tidak ada pertanyaan. saya cukupkan, kita cukupkan. Terima kasih kehadirannya. Happy trading, safe trading. Bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax